Oke bun, seperti biasa masih ditemani sama Mamang Ojan Bima Ramzi, tukang sunat. Wedeh, nama Bang Ojan keren juga ya bun ya. So, video hari ini Bang Ojan mau ubek-ubek Magis Delta versi terbaru bun. Dan, iya, kebetulan Magis Manager spesies ini baru aja lahir kemarin dan belum banyak user yang tau bun. Makanya, Bang Ojan mau ngenalin, ya siapa tau kalian jodoh. Jadi, apa sih Magis Delta itu dan apa bedanya dengan Magis Manager Stable? Untuk fitur, itu sebenernya beda jauh bun, ya kayak embek dan kuda lah. Tapi untuk logo, itu sama aja kayak Magis Manager Stable, ya bahkan gak ada perbedaannya sama sekali. Zaman sekarang nih ya, banyak banget aplikasi buat ngutang, terus mobile banking, bahkan game yang melarang usernya buat melakukan root. Kalau HP Androidnya sampai di root, maka usernya itu pasti bakalan kebenet atau dipecat dari gamenya. Ya, itu pun tanpa dapat pesangon. Mending sebulan dua bulan mah, lah ini sepuluh tahun bun. Yang lain udah pada meeting, lah kita masih dibadak ke nih, woy. Nah, itulah kenapa muncul Magis Delta. Jadi, Magis Delta ini dilahirkan buat user-user yang menjalankan game anti-root. Ya, contohnya mobile banking dan angsuran. Kalau kalian menggunakan Magis Delta, maka kalian bakalan sangat mudah menyembunyikan akses root. Tapi Mang Kasim, bentar, gue pengen nanya. Emang modu Magisnya itu sama ya? Nah, selama HP yang kalian pake itu HP Android dan bukan talanan emak, modu Magis di Magis Table itu bisa dipake di Magis Delta. Jadi, untuk modu Magisnya itu sama, hanya fitur yang berbeda. Oke, langsung aja kita pasang bun. Oh, iya bun. Sebelumnya, kita ucapkan terima kasih banyak buat Mang Husky yang sudah membuatkan Magis Manager yang model kayak gini. Oke, untuk step yang pertama, kita kunjungi aja aplikasi Chrome, bukan aplikasi biru ya. Nah, disini kita ketik aja Magis Delta, kemudian tekan Enter. Nah, di barisan atas, itu ada link, kita klik aja. Nah, kemudian kita geser ke bawah. Nah, disini ada versi stable dan ada versi beta. Yang Mbak Ojan jelasin, ini versi stable. Jadi, kita download versi stable, yang versinya itu 25.2. Nah, kita download sampai selesai ya. Oke, disini untuk downloadnya sudah selesai. Ini jenisnya aplikasi. Nah, disini kita harus merubahnya menjadi file zip. Gimana memang caranya? Bebas mau pake file manager apa aja. Disini Mbak Ojan menggunakan Route Explorer, bun. Jadi, biar lebih simple gitu. Jadi, kayak si Neng. Nah, kita masuk ke folder download. Kemudian kita rename aja di bagian nama APK-nya. Itu kita ubah menjadi nama zip. Kita hapus. Kemudian kita ketik zip. Kemudian oke. Nah, gimana cara pasangnya? Cara pasangnya cukup kalian buka aja Magis Manager Stable. Ini buat HP Android kalian yang emang udah di root. Udah di root duluan. Disini Mbak Ojan pake versi 24.1. Nah, kemudian kita pilih modul. Oke, selanjutnya pilih dari penyimpanan. Kemudian kita pasang Magis Delta yang sudah kita download tadi, bun. Kita pasang aja seperti biasa. Sampai selesai. Oke, kalau misalkan sudah selesai. Sekarang restart HP Android-nya. Nah, disini HP Bang Ojan sudah nyala lagi. Sekarang kita buka aja HP-nya, bukan wallpapernya, bun. Nah, disini Magis Stable itu bakalan hilang. Nah, jadi disaat kita buka Magis Manager Stable, disini tulisannya NA. Jadi, aplikasi Magis Manager ini gak bisa dipake. Nah, ini harus kita hapus. Nah, kita hapus aja seperti biasa. Bisa lewat homescreen, bisa juga lewat setelan. Nah, selanjutnya file Magis Delta yang tadi kalian rubah jadi zip, itu rubah lagi menjadi file APK. Nah, cara ngerubahnya sama seperti yang di awal video tadi ya. Kita buka, kemudian kita edit. Kita pilih rename. Kemudian hapus tulisan zip-nya dan ketik APK. Nah, disini kita pasang seperti biasa aplikasi Magis Delta-nya sampai selesai. Oke, kalau misalkan sudah selesai. Nah, disini untuk tutorial pemasangan Magis Delta via Magis itu sudah selesai. Jadi, kalian tinggal pake aja bun. Nah, disini Bang Ojan menggunakan versi 25.2. Nah, gimana buat yang belum di root atau yang pengen lewat custom recovery? Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke custom recovery. Disini Bang Ojan menggunakan custom recovery orange fox. Kalian bebas ya, bisa menggunakan custom recovery apa aja. Boleh pake timwind, orange fox, speedblack, pokoknya custom recovery. Oke, disini sudah masuk ke custom recovery. Nah, selanjutnya kita pilih aja di bagian files. Nah, kalian taruh aplikasi Magis Delta-nya itu di mana? Nah, disini kan Bang Ojan taruhnya di folder download. Nah, disini kita klik aja. Kemudian geser ke kanan. Sama seperti kita memasang Magis Manager Stable. Dan kalau misalkan sudah berhasil terpasang, sekarang restart HP Android-nya. Nah, disaat HP Android kalian sudah menyala, disini kalian gak akan melihat ada aplikasi Magis Delta. Loh Bang, kok gitu? Berarti gagal dong? Gak kayak gitu bun. Kalian harus pasang manual aplikasi Magis Delta-nya. Jadi, cara pemasangan di akhirnya itu beda sama Magis Manager Stable. Nah, kita ubah lagi tuh, menjadi aplikasi. Kan awalnya Jeep, kita ubah menjadi aplikasi. Kemudian kita pasang aplikasi Magis Delta-nya. Nah, kita pasang seperti biasa, seperti yang awal video tadi. Dan jika aplikasi Magis Delta-nya sudah terpasang, Sekarang kalian sudah bisa menggunakan Magis Delta bun. Nah, jadi itulah dua cara memasang Magis Delta. Yaitu menggunakan Magis Manager Stable dan menggunakan Custom Recovery. Nah, untuk fitur dari Magis Delta ini sebenarnya gimana ya? Deket-deket jauh sih. Cuma kalau misalkan di Magis Delta ini, di saat kalian ingin menggunakan mobile banking ataupun yang lain, kalian tidak perlu menyembunyikan aplikasi Magis-nya. Jadi, Magis bawaan juga kalian sudah bisa membuka mobile banking. Karena di dalam Magis Delta ini, ada fitur Magis Hide dan Jigis yang dijadikan satu fitur bun. Kalau misalkan kalian pengguna awam dan belum benar-benar paham tentang Magis Manager atau settingannya, aplikasi Magis Delta ini cocok banget buat kalian bun. Ya, meskipun Magis Delta ini banyak banget fiturnya, tapi Magis ini termasuk Magis paling aman buat pengguna yang awam. Oke, jadi segitu aja yang bisa Bang Ojan curhatin tentang Magis Delta. Ya, mungkin next time Bang Ojan bakalan bahas tentang Magis Delta yang lainnya dan fitur Magis Delta yang lainnya juga bun. Jangan lupa jempol kakinya manfaatin buat menekan tombol subrek, daripada kalian gunakan buat nincak tayu ucing, bermanfaat gagak asum hee. Oke, Bang Ojan harus pamit gerengasakan mie. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun. Terima kasih telah menonton!